Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Chef Nodi mau bikin kreasi indomie yang pernah viral tuh yang di tiktok ya mari kita coba ini kita siapkan ada indomie 2 bungkus indomie goreng ya Sobat Chef Nodi dan kita siapkan untuk bahan utamanya kita sisihkan dulu ya indomie gorengnya kemudian disini aku siapkan bumbunya bawang putih 3 siung kemudian bawang merah 3 buah cabai rawit merah 5 buah jeruk nipis 1 buah anien nanti ini aku pakai 1 irisan aja ya daun seledri segenggaman aja ya gak usah terlalu banyak terus kemudian aku siapkan gula merah 1 sendok makan setelah itu aku siapkan kecap ikan 1 sendok makan ya nanti aku pakai ini penting banget ya pakai kecap ikan soalnya nanti bikin enak pertama-tama disini aku mau iris-iris dulu bawang putihnya kemudian nanti aku mau cincang bawang putihnya nanti semuanya ini serba cincang ya bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit merahnya semuanya dicincang kita bikin kreasi indomie yang viral pernah viral di tiktok ya atau ini bikin kreasi indomie yang benar-benar enak kalian wajib coba nanti di rumah resep indomie yang enak kalian juga bingung kan nanti mau masak indomie seperti apa atau kalian bosan bikin indomie gitu-gitu aja nah kalian cobain nanti ini resepnya ini tentunya bikin ketagihan ya enak banget pokoknya nah disini bawang putihnya aku cincang-cincang aja seperti ini ya kita cincang bawang putihnya oke segini udah cukup kemudian bawang merahnya juga sama ya aku iris-iris dulu seperti ini lalu kemudian kita cincang ya nanti ya bawang merahnya kita iris-iris bawang merahnya oh ya sobat cemnodi kalian pernah belum nih bikin kreasi indomie yang pernah viral di tiktok kalau kalian udah pernah tulis di kolom komentar ya bagaimana rasanya dan apakah kalian lebih suka kreasi indomie seperti ini atau bikin indomie goreng seperti biasanya nah ini bawang merahnya ya aku cincang-cincang seperti ini segini udah cukup ya teksturnya kemudian cabai rawit merahnya juga sama diiris-iris kemudian di cincang-cincang juga seperti ini oke segini udah cukup ya lalu kemudian daun seledri-nya ini aku iris-iris di cincang-cincang juga sebenarnya resep asli dari indomie Thailand atau kreasi indomie lainnya itu sebenarnya pakai daun ketumbar ya tapi disini aku pakai daun seledri aja ya kemudian jeruk nipisnya aku pakai satu dirisan aja biar gak tahu asam nah mari kita racik bumbunya ke dalam mangkuk seperti ini bawang putih kemudian bawang merah yang sudah dicincang semua dan cabai rawit merah kemudian daun seledri-nya yang sudah dicincang juga ya lalu kemudian gula merahnya aku masukkan ke dalam mangkuk kemudian peras satu dirisan jeruk nipis yang kita iris tadi ini aku peras ya kemudian masukkan minyak kecap ikan ya maksudnya ini satu sendok makan aja cukup ya segini udah cukup nah aku panaskan minyak sayur ini aku pakai minyak sayur secukupnya ya jangan terlalu banyak kira-kira segini udah cukup panaskan hingga sampai benar-benar panas nah tinggini udah panas banget ya kemudian aku tuangkan ke dalam meracikan bumbu di dalam mangkuk ini dan kita aduk-aduk ya hingga sampai tercampur merata jadi disini bumbunya seperti kayak sambal matah gitu ya sobat chapnodit kita kreasikan indomie yang enak ya kalian nanti bisa coba di rumah nah kalau udah tercampur merata seperti ini kita buka bungkusan minyak kemudian aku ambil bumbu indomie nya kita keluarkan dulu ya bumbu indomie nya semuanya setelah itu kita buka bungkusan bumbu indomie nya kita tuangkan ya ke dalam meracikan bumbu yang sudah dituangkan dengan minyak panas tadi ini tuangkan semua ya bumbunya termasuk ada saus kecap dan minyak indomie nya oke semuanya udah masuk kemudian aku aduk hingga sampai merata ya kita aduk-aduk dulu supaya bumbu indomie nya terlarut dengan sempurna wow ini ya bumbu indomie nya sudah mengkilap kita kreasikan indomie yang enak ya indomie viral nah segini udah cukup ya ini udah larut semua bumbunya oke aku sisihkan dulu kemudian aku panaskan air ke dalam panci setelah mendidih aku masukkan mie nya indomie kuring nah kita rebus ya mie nya kita aduk-aduk kita megarkan segera supaya tinggal kematangannya lebih merata kita aduk-aduk kita matangkan mie nya opsional ya kalau kalian mau lebih setengah matang indomie nya juga boleh tapi disini aku matangin mie nya agak lumayan matang ya tapi tidak terlalu lembek kita kontrol dengan diaduk-aduk seperti ini nah segini udah cukup ya tekstur mie nya sudah matang kita tuangkan ke dalam mangkuk di dalam racikan bumbu indomie viral indomie hek atau indomie thailand seperti itu seperti itu ya tapi disini kita kreasikan dengan bumbu seadanya biasanya akan pakai daun ketumbar tetapi saya disini pakai daun selebri aja yang ada di dapur ini tetap enak kok kalian bisa coba nanti di rumah nah diaduk-aduk aja ya hingga sampai di tercampur merata seperti ini pokoknya aduk-aduk semuanya tercampur merata wow ini udah wangi banget ya nah ini dia indomie kreasi indomie viral yang pernah di tiktok ya kalian bisa coba di rumah dan kreasikan indomie kalian masak seperti ini ini enak banget ya aku baru pertama kali coba kreasi indomie viral seperti ini dan ternyata enak enak banget tetapi jangan lupa ya setelah makan indomie masakan resep seperti ini kalian wajib minum teh hangat untuk menetralisirkan dari semua mie ini soalnya kan mie ini mengandung agak banyak minyak juga ya nah ini aku mari coba indomie yang enak ya kreasi indomie yang pernah viral di tiktok kalian bisa coba di rumah ya cara bikin juga gampang kreasikan indomie kalian di rumah kalau kalian bosan masak mie indomie gitu-gitu aja dan terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye thank you